Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan sejumlah proyek kerjasama antara Indonesia dan Republik Rakyat Yonkok dalam koridor kerjasama Two Countries Twin Park atau TCTP. Wakil Presiden Maruf Amin menilai proyek-proyek dalam program tersebut telah berjalan dengan baik dan berpotensi diperluas jangkauannya pada sektor-sektor potensial yang saling menguntungkan kedua negara, khususnya sektor halal. Untuk mendukung hal tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong koordinasi internal untuk kelancaran fasilitasi investasi perusahaan Tiongkok. Hal ini akan dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga khusus untuk TCTP. Lebih jauh, Wakil Presiden Maruf Amin menuturkan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki tiga kawasan industri halal yakni Halal Modern Valley di Serang, Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan. Untuk itu, pemerintah mengundang para pelaku bisnis yang tertarik untuk berinvestasi di sektor industri halal, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor. Lebih jauh, Wakil Presiden Maruf Amin memaparkan bahwa terkait sertifikasi halal bagi produk-produk dari perusahaan Tiongkok, sertifikasi halal dapat dilakukan melalui kantor perwakilan lembaga penggajian pangan, omat-omatan dan makanan, Majelis Ulama Indonesia di Shanghai. Ada pun terkait rencana pendidikan pusat sertifikasi halal di Yuan Hong Investment Zone, yang meminta para pihak yang terkait agar segera menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku melalui koordinasi untuk pendaftaran dan asesmen sesuai prosedur yang berlaku di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Terakhir, Wakil Presiden menyebutkan bahwa BPJPH saat ini baru menerima 4 permohonan registrasi lembaga halal luar negeri dari Tiongkok, yakni Islamic Food Research Center di Hong Kong, Halal Certification Service di Chongqing, Shandong Halal Certification Service di Jinan, dan Shanzhou Shampinyuan Halal Food and Restaurant Management KOLTD. Pertama, saya menyampaikan apresiasi atas jumlah proyek kerjasama antara Indonesia-Cina dalam koridor kerjasama two countries to impact yang telah berjalan dengan baik. Berbagai proyek kerjasama ini perlu diperluas di berbagai sektor potensial yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Perluasan agar mencakup sektor industri halal, bangsa pasar produk halal global maupun antara kedua negara, sangat potensial untuk dioptimalkan, guna memperkuat kerjasama ekonomi ke depannya. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong koordinasi internal untuk kelancaran fasilitas investasi perusahaan Tiongkok melalui pembentukan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga khusus untuk TCTP. Menyambut banyak keinginan pelaku bisnis halal untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis halal bersama di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki tiga kawasan industri halal, KIH yaitu Halal Mudan Balai di Serang, Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan, Pulau Bintan. Mengundang para pelaku bisnis halal yang telah menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di sektor industri halal untuk dapat berinvestasi dan membangun industri pada sektor-sektor yang dapat memenuhi kebutuhan domestik maupun juga untuk kepentingan ekspor. Pemerintah Indonesia juga telah mengajak kawasan industri Batang dan Firna untuk membangun zona halal seperti di kawasan industri Bintan untuk mendorong realisasi potensi industri pangan halal dalam koridor TC, TP, 2 countries, 2 countries, 2 in Park. Terkait sertifikasi halal produk-produk dari perusahaan di Cina, sertifikasi halal bisa dilakukan melalui kantor perwakilan, lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majusulama Indonesia atau LPPOM MUI yang ada di Shanghai. Terkait rencana pendirian pusat sertifikasi halal di Yuanhong Investment Zone agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku melalui koordinasi untuk proses pendaftaran dan asesmen dengan BPJPH. Nah, hasil asesmen menjadi dasar bagi penerbitan Mutual Recognition Agreement, atau MRA, atau sertifikasi akreditasi. Perlu diketahui bahwa BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, saat ini baru menerima 4 permohonan registrasi lembaga halal luar negeri dari Cina, yaitu Islamic Food Research Center di Hong Kong, Halal Certification Service di Jokim, Sandong Halal Certification Service di Jinan, San Susang Pin Yuan Halal Food, dan Restaurant Management Goat. Sebagai informasi, TCTP merupakan program kerjasama strategis Indonesia Tiongkok dalam bentuk kerjasama antar kawasan industri untuk mendorong investasi di kawasan industri dan selaras dengan upaya sinergi pencapaian visi pembangunan prioritas kedua negara, yaitu Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative. Memorandum of Understanding terkait TCTP telah ditandatangani oleh kedua negara pada 12 Januari 2021 yang melibatkan kawasan industri Yuang Hong yang berlokasi di Provinsi Fujian RRT, serta tiga kawasan industri di Indonesia, yaitu kawasan industri di Bintan, kawasan industri terpadu Batang, dan kawasan industri aviarna Semarang. Adapun sektor-sektor yang menjadi prioritas adalah sektor industri kelautan, pembangunan infrastruktur, industri pangan, bahan bangunan, energi, perawatan perbaikan pemeriksaan penerbangan, elektronik, dan sektor lainnya. Di samping mempromosikan interoperabilitas kawasan industri, TCTP ditujukan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja ke luar negara dalam berbagai rantai industri, serta menciptakan iklim bisnis, perdagangan, dan investasi yang kondusif. Tim Erjan Media melaporkan.